Belakangan tengah ramai diperbincangkan seolah anggota DPR RI, Mulan Jamila dan keluarganya yang tak melakukan karantina seusai dari Turki. Diketahui bahwa Mulan Jamila dan Ahmad Dhani menjalani karantina di rumah. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa kewajiban karantina harus dilakukan seluruh pihak. Dikutip dari antara, selasa 14 Desember, Dante mengatakan bahwa setiap pelaku perjalanan internasional diwajibkan melakukan karantina pada fasilitas yang telah disediakan. Kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Dante juga memberikan contoh Menteri Kesehatan Budi Kunadi Sadikin yang kini menjalani karantina selama 10 hari sepulang dari Cina. Hal ini sekaligus untuk menanggapi kabar Mulan Jamila dan Ahmad Dhani yang tak jalani karantina seusai dari luar negeri. Menurut Dante, setiap pelanggar ketentuan karantina, maka perlu ditindak tegas sesuai dengan Surat Edaran atau SE Satgas No. 23 tahun 2021. Dante berujar kewajiban karantina tak terlepas dari kemunculan varian baru COVID-19 Omikron yang diyakini penularannya lebih cepat. Baik warga negara Indonesia maupun asing wajib melakukan karantina selama 10 hari setelah melakukan perjalanan internasional. Sebelumnya, rame diberitakan Mulan dan keluarganya tak jalani karantina sebagaimana mestinya. Hal ini terungkap dari unggaran Instagram Pegiat Media Sosial Adam Deni. Belakangan muncul kabar bahwa Mulan dan keluarganya diperbolehkan melakukan karantina di rumah karena merupakan anggota DPR RI. Hal ini juga diperkuat oleh penyataan dari Kabupaten Humas Boda Metrujaya, Kombes Pol Indra Sulpan. Namun merujuk pada SE Satgas No. 23 tahun 2021, tak ada aturan yang mengatur anggota DPR atau pejabat mendapat keistimewaan karantina mandiri di rumah. Karantina mandiri hanya diperbolehkan bagi kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!